Hai semuanya apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh Pisces ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 14 Desember sampai dengan 20 Desember 2020. Reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Jadi ada bottom-up deck, ada kartu di Empress. Oke, jadi artinya dalam minggu ini Pisces itu lagi ingin menciptakan sebuah cara kreatif baru yang bisa kamu gunakan tentunya. Ini bisa mengenai apa saja ya, misalnya mungkin disini kalian lagi mencari cara kreatif untuk memperbaiki keuangan, memperbaiki hubungan dengan seseorang, ataupun sekedar untuk mencapai tujuan kalian. Ya, jadi intinya ada sebuah cara kreatif yang sedang kamu pikirkan, yang ingin kamu ciptakan untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu delapan tongkat juga. Jadi ceritanya dalam gini kalian itu lagi memikirkan sebuah cara, lagi menciptakan sebuah cara kreatif baru untuk menyampaikan apa yang kamu inginkan, ataupun ketika kamu itu lagi ingin berkomunikasi dengan seseorang. Misalnya mungkin disini ada suatu hal yang ini ingin kamu sampaikan kepada teman, kepada orang yang kamu sukai, dan sebagainya. Ya, disini kalian akan menciptakan cara kreatif ketika ingin menyampaikan apa yang kamu inginkan, ataupun ketika ingin berkomunikasi dengan seseorang dalam minggu ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu sepulut koin, dan kartu queen of wands. Mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan jodhya aries, leo sagittarius. Selain itu, akhir-akhir ini kalian itu mungkin lagi menggunakan cara-cara kreatif ketika ingin menyelesaikan masalah dalam keluarga dan keuangan. Ya, ini sudah kalian lakukan, akhir-akhir ini. Oke? Jadi apapun itu, disarankan sekali ya untuk selalu bersabar, ya, hadapi semuanya dengan tenang dalam minggu ini. Oke? Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu tujuh koin, seven of pentacles. Dengan kartu tujuh koin sebagai tema utama, dalam minggu ini, pesis itu mungkin lagi ingin melakukan sebuah evaluasi ulang disini. Ya, ada suatu hal yang ingin kamu evaluasi ulang kembali, yang akan kamu analisa kembali. Misalnya mungkin dalam minggu ini kalian itu lagi ingin mengevaluasi hubungan dengan orang lain, mengevaluasi kondisi keuangan dan pekerjaan, dan sebagainya. Ya, jadi dalam minggu ini kalian itu perlu untuk meluangkan waktu sendirian untuk berpikir kembali. Mengevaluasi, kira-kira apa saja yang sudah terjadi selama ini, apa saja yang perlu untuk diperbaiki, langkah dan keputusan apa yang harus diambil ke depannya. Misalnya mungkin disini kalian lagi ingin mengevaluasi hubungan dengan pasangan, ataupun dengan teman kamu. Bagian lain mungkin lagi ingin mengevaluasi kembali kondisi dalam bisnis, pekerjaan, dan sebagainya. Ya, jadi kalian itu benar-benar lagi ingin mengevaluasi suatu hal untuk minggu ini. Oke, jadi terus kartu yang sebelah sini merupakan energi kalian untuk yang di awal minggu, terus yang sebelah sini itu untuk yang di akhir minggu. Oke, untuk yang di awal minggu ada kartu King of Cups, 3 cawan, The Star, dan kartu 5 pedang. Mungkin disini ada lagi berhubungan dengan jodoh Pisces, Scorpio Cancer, atau bisa juga dengan jodoh Aquarius. Oke, untuknya di awal minggu, Pisces itu mungkin disini lagi ingin bersosialisasi dengan seseorang. Soalnya disini ada kartu 3 cawan. Disini kalian lagi ingin bersosialisasi, menghabiskan waktu dengan seseorang, dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan orang yang kamu sukai. Ya, dengan kartu King of Cups, di sebelahnya mungkin beberapa dari kalian akan berusaha untuk tenang, tenang di hadapan mereka. Walaupun memang dalam hati mungkin ada suatu hal yang sedang kamu pikirkan, mungkin ada sebuah masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, tetapi disini kalian cenderung tidak ingin cerita, tidak ingin menceritakan apa yang sedang kamu alami, apa yang kamu sedang rasakan di hadapan mereka. Jadi perlu untuk lebih bersabar ya. Terus dengan kartu 5 pedang, mungkin di awal minggu kalian itu akan menghadapi sebuah kesulitan kecil. Ini bisa mengenai apa saja, misalnya mungkin lagi menghadapi kesulitan dalam keuangan, kesulitan di tempat kerja, kesulitan dalam sebuah hubungan. Jadi apapun kesulitan yang akan kamu hadapi, perlu untuk lebih bersabar ya, lakukan evaluasi ulang dengan kartu 7 coin sebagai tema utama. Jadi ceritanya di awal minggu kalian itu lagi ingin mengevaluasi suatu hal, dikarenakan faktor kesulitan yang bakalan kamu hadapi di awal minggu nanti. Dengan kartu The Star, mungkin disini kalian lagi ingin membutuhkan proses healing, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran, dikarenakan ada sebuah kesulitan kecil yang bakalan kamu hadapi ya. Disini kalian perlu untuk mendengarkan feeling dan intuisi ketika ingin mengambil keputusan penting ya, di awal minggu nanti. Oke, untuk ini di akhir minggu ada kartu 8 pedang, 9 cawan, kartu strength, dan kartu 9 pedang. Jadi ceritanya di akhir minggu nanti, Pisces itu mungkin akan memiliki sebuah keinginan baru dengan kartu 9 cawan ini ya. Mungkin ada sebuah harapan, keinginan yang akan kamu pikirkan. Misalnya mungkin lagi ingin membeli sebuah barang, lagi berkeinginan untuk menyampaikan apa yang kamu inginkan kepada orang lain, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan kartu 8 pedang di sebelahnya, mungkin nantinya disini kalian akan merasa khawatir. Khawatir apakah keinginan tersebut bakalan terwujud apa enggak. Ya, dengan kartu strength perlu untuk lebih bersabar. Disini kalian perlu mempergunakan kesabaran ekstra ketika ingin mewujudkan keinginan tersebut. Soalnya dengan kartu 9 pedang di sebelahnya ini, kalian itu akan terlalu overthinking, terlalu banyak berpikir, terlalu mencemaskan apakah keinginan tersebut bisa tercapai, apa enggak nantinya. Ya, jadi disini kalian akan terlalu banyak khawatir, ada suatu hal yang akan kamu pikirkan secara terus menerus, khususnya di akhir minggu nanti. Misalnya mungkin akan mencemaskan kondisi dalam keluarga, kondisi dalam pekerjaan keuangan, dan sebagainya. Jadi dengan kartu strength ini, kalian perlu untuk lebih bersabar. Hadapi semuanya dengan tenang dan sabar, ya. Pergunakan kesabaran yang ada dalam dirimu untuk menghadapi kekhawatiran tersebut. Dan jangan lupa dengan kartu 7 koin sebagai tema utama, di akhir minggu nanti kalian perlu untuk mengevaluasi semuanya. Mengevaluasi bagaimana caranya untuk mencapai keinginan yang sedang kamu miliki di akhir minggu. Ya, jadi secara keseluruhan dengan kartu 7 koin sebagai tema utama, dalam minggu ini kalian perlu melakukan sebuah evaluasi ulang. Analisa kembali, apa saja yang sudah terjadi akhir-akhir ini, apa saja yang perlu untuk dilakukan ke depannya, langkah dan keputusan apa, yang harus diambil ketika menghadapi sebuah kesulitan, ataupun ketika ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan di akhir minggu nanti. Dan jangan lupa selalu berpikir yang positif. Oke, kayaknya segitu aja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.